Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom Pemirsa BMKG memprediksi Indonesia akan memasuki cuaca ekstrim pada masa pancaroba Cuaca ekstrim yang akan menerjang yaitu kemarau kering, hujan besar hingga angin kencang Hingga puting beliung yang akan melanda di beberapa wilayah di Indonesia mulai Maret hingga Mei 2023 Memasuki pada bulan Februari, upaya mitigasi ini perlu dilakukan secepat mungkin Agar terhindar dari potensi bencana besar yang mungkin saja bisa terjadi Lalu bagaimana mitigasi yang dilakukan oleh BMKG menghadapi ancaman cuaca ekstrim di masa pancaroba ini? Kita akan membahasnya bersama dengan Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Pak Guswanto Assalamualaikum, selamat malam Pak Guswanto Assalamualaikum, selamat malam Bilkis Pak Guswanto, sebelumnya terima kasih sudah bergabung bersama kami di malam hari ini dalam Dialog Kominfo Newsroom Sebelum kita membahas lebih jauh Pak, bisa dijelaskan secara singkat sebenarnya Apa penyebab dari cuaca ekstrim pancaroba di berbagai wilayah di Indonesia ini Pak? Baik, secara umum penyebab kondisi cuaca ekstrim pancaroba di berbagai wilayah di Indonesia Itu yang pertama karena kondisi dinamika atmosfer di mana ketidakstabilan udara menjadi salah satu Pemicu cuaca signifikan atau menjadi ekstrim Seperti adanya belokan dan perlambatan angin Kemudian seperti adanya tekanan rendah, siklon Kemudian termasuk beberapa faktor yang lain seperti malin julian oscilesian Kemudian juga kita lihat kondisi atmosfer yang tidak stabil tadi Itu disebabkan karena kita lihat cepat singkatnya perubahan cuaca ini juga tergantung daripada posisi matahari Wilayah iklim tropis dan adanya gerak semu matahari membuat Indonesia memiliki dua musim ini sebagai contoh Sedangkan pancaroba sendiri itu merupakan peralihan antara dua musim Seperti musim kemarau menuju musim penghujan atau musim penghujan menuju musim kemarau Kita lihat juga potensi cuaca ekstrim dan bencana hidrometeologi pada saat pancaroba Kita lihat pada saat pancaroba yang pertama dari musim hujan menuju musim kemarau sampai saat ini nanti Maret, April, Mei ya itu terjadi peti liung, peti hujan es disertai petir Kemudian kalau kita lihat juga pada musim pancaroba yang dari musim kering atau kemarau menuju musim hujan Itu biasanya kita lihat nanti di September, Oktober, November ya Itu terjadi peti liung sama kemudian ada hujan disertai petir dan hujan es Kira-kira itu bisa disampaikan Ya, penyebab terjadinya cuaca ekstrim di masa pancaroba ini bisa terjadi karena mungkin tekanan yang rendah Kemudian kondisi yang tidak stabil demikian Kemudian Pak Gusonto bagaimana sejumlah wilayah diprediksi akan mengalami kemarau kering ini Kemudian apa kiranya mitigasi yang dapat dilakukan BMKG untuk mencegah terjadinya krisis air Pak? Baik, untuk mitigasi yang BMKG sampaikan atau sarankan rekomendasikan mencegah krisis air di wilayah berikut sebaru bulan ini ya Saat ini kan kita melihat bahwa kondisi iklim global menunjukkan bahwa wanina lemah artinya akan menuju netral ya Saat ini nilai indeks minu 34-nya masih sekitar minus 0,5 Nah, kondisi ini masih memberikan latar belakang atmosfer lebih basah dan masih ada hujan Sedangkan dari analisis curah hujan Curah hujan sendiri kalau kita lihat sampai hari ini Kita lihat masih ada kenderungan bahwa wilayah Bali, Nusa Tenggara Bahkan di Jawa atau bagian wilayah selatan Ini masih basah, masih dapat mendatangkan hujan Maka mitigasi yang kita sarankan supaya mengikuti air yang pertama adalah Ada saat mumpung masih ada musim hujan, hari curah hujan yang terjadi itu kita tampung Nanti ada masyarakat tertentu seperti di Jawa Tengah adalah masyarakat pemanin hujan Jadi hujan-hujan yang jatuh saat ini itu ditampung, di wadu, di embung Ataupun di tempat-tempat yang bisa nanti pada saat musim kemarau Itu kita jadikan sumber mata air Kemudian yang kedua, biasanya kita melihat bahwa Krisis air itu di perkotaan biasanya karena adanya pencemaran Ya, maka dari itu Dari atau kurangilah pencemarannya dengan tidak membuang bahan-bahan kimia Ataupun tidak membuang sampah plastik ke dalam embung ataupun saluran sunai pada saat musim hujan Karena ini nanti menjadi tampungan pada saat krisis air, menjadi sumber mata air Dan yang ketiga, hari pada saat musim hujan ini kita bisa melakukan penanaman pohon Ataupun melakukan gerakan penghijauan Dimana biasanya ini akan menyimpan air Atau tanaman-tanaman ini bisa menahan air hujan menjadi sumber air di wilayah tertentu Tidak terjadi kekeringan Karena pohon-pohonnya ditebang dan semua Maka biasanya bisa menjadi sumber bahan kekeringan Dan yang terakhir, keempat Tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan Ini penting sekali Jadi jangan sampai kita melakukan pembakaran hutan dan lahan Dan ini akan menyebabkan, mempengaruhi sumber mata air Terutama di daerah gambut Daerah gambut itu biasanya dia akan menyimpan air hujan Pada saat musim hujan Tapi kalau gambut ini sudah terbakar Maka pada saat musim kemarau Dia tidak bisa menyimpan air hujan yang ada di dalamnya Sehingga kita bisa terjadi krisis air Kira-kira itu Yang bisa kami sampaikan Baik, selain cara mitigasi yang telah disebutkan tadi sebelumnya Namun tadi Bapak juga menyinggung mengenai masalah Karhutlah Kemudian bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh BMKG bersama dengan lembaga terkait Untuk mencegah terjadinya Karhutlah di cuaca rentan saat ini Pak Kemudian mengingat juga bahwa Indonesia ini sebagai tuan rumah KTT ASEAN Bagaimana koordinasi antara BMKG dengan lembaga terkait Pak? Kalau bicara tentang Karhutlah Koordinasi BMKG dengan lembaga lain untuk mencegah kebakaran hutan lahan Ini ada beberapa yang sudah kita secara rutin kita lakukan Yang pertama adalah BMKG melakukan rilis Tentang kapan prediksi musim kemarau Kapan musim hujan akan terjadi Dan dimana ada beberapa di Indonesia secara 7 atau 8 provinsi Itu yang rawan terhadap Karhutlah Misalkan kita lihat di Riau, Jambi, Sulsel Kemudian Kalbar, Kalteng, Kaltim Itu adalah daerah-daerah yang rawan terhadap keperkaraan hutan dan lahan Untuk itu kita sudah melakukan sosialisasi Tentang informasi perakiran musim kemarau Kemudian kita lakukan lagi informasi secara rutin bulananya Dan kami juga yang kedua Menggerakkan PPU-PPUT BMKG yang ada di daerah BMKG memiliki sekitar 180 PPUT di daerah unit pelaksana teknis di daerah Misalkan kita lihat di Riau, kami memiliki dua Stasiun klimatologi dan stasiun meteorologi Mereka harus melanjutkan sosialisasi Tentang potensi ataupun Kampak daripada keperkaraan hutan dan lahan itu Kapan bisa kita Dan yang ketiga Kita bisa melakukan korenasi dengan RIN, kemudian dengan BNPB Dengan PNAU Itu melakukan teknologi modifikasi cuaca Ini apabila terjadi kebakaran hutan yang tidak bisa kita hindari Maka sebagai penjana Maka otomatis kita melakukan teknologi modifikasi cuaca Untuk pemadaman Nah, di samping itu kita juga mencegah Jangan sampai pada saat terjadi kebakaran hutan Itu terjadi transbondirihis Dari asap lintas batas Misalkan dari wilayah terbakar menuju provinsi lain Ataupun ke negara lain Ini kita lakukan dengan workshop Ataupun pertemuan Kerenasi dengan Kementerian KLHK Yang memang mengambil tentang kebakaran hutan dan lahan Dan transbondirihis Kita membantu saling korenasi informasinya Yang kita berikan kepada mereka Bagaimana cara menggerakannya Kira-kira pikiran BMKG secara masif melakukan sosialisasi Kemudian memberikan press release Mengenai cuaca yang rentan Kahrutlah saat kemarau itu seperti apa Dan menggerakkan UPT di BMKG di daerah tentunya Dan tentunya dengan melakukan koordinasi Dengan lintas lembaga untuk teknologi modifikasi cuaca Kemudian bagaimana dengan daerah yang diprediksi hujan lebat Dan juga angin kencang Apakah akan dilakukan semacam modifikasi cuaca juga Pak? Jadi untuk teknologi modifikasi cuaca ini Dilakukan ada dua hal yang berbeda Kalau untuk pada saat musim hujan Untuk mencegah supaya suatu daerah itu Tidak terjadi banjir Karena intensitasnya yang berlubat Maka kita melakukan teknologi modifikasi cuaca Untuk mempercepat jatuhnya hujan Yaitu dengan melakukan seeding Atau penaburan serbu NISL Di awan konvektif Awan konvektif itu adalah awan-awan yang memiliki pertumbuhan menjulang ke atas Dan biasanya ini memiliki potensi curah hujan yang tinggi Atau kita sebut awan pengelonimbus Maka ini kita jatuhkan Jatuhkan hujan hujan ini Selat Sunda Namun Kalau TMC dilakukan untuk kebakaran hutan dan lahan Maka TMC ini hujannya harus dijatuhkan Setempat dimana terjadinya kebakaran hutan dan lahan Karena berfungsi untuk memadamkan Karena apabila terjadi kebakaran gambut Yang begitu dalam dan begitu luas Maka ini sulit dibadamkan dengan pemadaman yang biasa-biasa saja Maka curah hujan yang lebat akan bisa memadamkan sampai kedalaman tertentu Misalkan 10 meter Karena gambut ini memiliki karakteristik Kalau disiram air itu tidak langsung padam Dia masih memiliki bara yang disimpan Kalau tidak basah setemunya Maka dia tidak akan padam Kembali lagi Untuk TMC Kalau Untuk penjajah ekstrim itu Mengurangi intensitas hujannya Supaya tidak jatuh di area yang dihuni Misalkan Jaboditabek Maka kita tidak akan jatuhkan di Jaboditabek Kira-kira itu Pemanfaatan teknologi modifikasi sejuaca Di dua hal yang berbeda Tapi Dua hal yang berbeda itu juga Harus memperhatikan aspek Kelestarian lingkungan Kan tidak mungkin nanti hujan tidak dijatuhkan Di daratan dari mana nanti Masuk berair Selanjutnya Ya baik Kemudian Pak Guswanto Bagaimana dengan wilayah di Indonesia Yang berpotensi untuk diterpa Angin puting beliung Adakah kiranya cara untuk Memecah arah angin Begitu agar puting beliung Tidak terbentuk Atau seperti apa Pak? Ya Kalau terkait puting beliung ini Agak Sedikit Dicermati lebih jauh Karena Puting beliung ini adalah Suatu segerakan angin Dengan kecepatan acak Dia bisa memutar Dan waktunya tidak lama Biasanya kurang dari 30 menit Atau 15 menit Dan kalau dia terjadi Di daratan Dinamakan puting beliung Kalau dia di Di lautan Atau di Kita lihat Identifikasi awalnya Adalah biasanya Adanya awan Komulimus Nah Karena pemanasan Dan energi kinetik Yang terjadi Di situ Maka akan membentuk Angin beruntar Seperti belalai Nah Ini Kita masih belum Bisa untuk Menghilangkan Terjadi Beliung Bahkan Mendeteksi pun Ini juga masih Ada Kita lakukan Beberapa yang Durasinya agak lama Bisa kita lakukan Tapi kalau durasinya Yang singkat Hanya satu menit Itu tidak Tidak bisa terdeteksi Nah Barangkali Yang perlu kita Waspadai Sebenarnya Adalah Yang lebih Skala lebih besar Yaitu Barangkali Seperti Kecepatan angin Di atas Di atas 45 Kilometer Per jam Adanya Low Level jet Seperti Yang kita Lihat Sebelum terjadinya Hujan Biasanya terjadi Angin Kencang Nah Itu yang banyak Terjadi Kalau putih Angin Angin Kencang Itu lebih Banyak Angin Kencang Dari sisi Datanya Yang terjadinya Demikian Terakhir Pak Bisa disampaikan Imbauan kepada Masyarakat Apa yang sebaiknya Dilakukan sebelum Cuaca ekstrim ini Terjadi Baik Himboan Yang bisa disampaikan Kepada masyarakat Dari DNKG Yaitu Yang pertama Masyarakat Agar tetap Pas pada Terhadap Potensi Cuaca ekstrim Yang menyebabkan Terjadinya Bencana Hidromitrogi Buka banjir Banjir bandang Tanah longsor Angin Kencang Angin Beliung Di Baik musim Kemarau Baik musim Panjaroba Baik Musim penghujan Ini tetap Tawas pada Tidak boleh kita meremehkan Terutama Untuk daerah Atau masyarakat Yang berada Dan tinggal Di daerah Rawan Jana Hidromitrogi Kemudian Yang kedua DNKG Juga mengharapkan Masyarakat Tetap Mengupdate Informasi Cuaca Dari DNKG Baik itu Informasi Cuaca publik Informasi Cuaca Penerbangan Informasi Cuaca Maritim Melalui Kanal-kanal yang tersedia Baik ada Call center 196 Ada website BMKG Ada social media BMKG Dan ada Aplikasi info BMKG Serta Instagram Youtube Dan Sejenisnya Ini kita Berikan Boleh juga Datang ke OPT-OPT BMKG Di daerah Jadi langsung Mendatangi Meminta informasi Apa yang terjadi Tentang Perakhiran Cuaca ke depan Yang ketiga BMKG Juga Menghimbau Kepada masyarakat Agar Lebih Mengenali Lingkungan Dan potensi Benjana Di lingkungan Tempat tinggalnya Maksud Kami adalah Karena Salah satu Upaya mitigasi Yang sesungguhnya Itu adalah Dengan memahami Cuaca Dan lingkungan Tempat tinggal Terkadang Hujan tidak ekstrim Tapi Bisa menyebabkan Banjir Karena lingkungannya Yang cukum Atau lingkungannya Bantaran air Bantaran sungai Atau lingkungan Kita bertempat tinggal Di sebuah lereng Nah Sehingga ini Dapat mengurangi Dampak yang ditimbulkan Akibat Benjana hidromidrogi Pada waktu-waktu Tertentu Ini yang perlu Kita Jadi Tiga itu Yang kita sarankan Dan masih banyak lagi Halal kecil Yang bisa dilihat Barangkali Dengan melakukan Apa Siapan untuk Kalau terjadi Banjir Dan ini Kita lakukan Dengan tas bencana Dan lain sebagainya Itu halal kecil Secara pribadi Yang bisa kita lakukan Namun yang tiga Dan depan Itu adalah Yang pertama Ya Waspada dan tidak boleh Meremehkan Akan cuaca ekstrim Yang akan terjadi Terutama bagi masyarakat Yang tinggal di daerah Yang rawan hidrometeorologi Kemudian masyarakat ini Juga diimbang Untuk terus update ya Pak Update cuaca dari kalna resmi BMKG Baik melalui call center Maupun melalui Aplikasi info BMKG Dan terakhir Masyarakat imbau Untuk dapat lebih mengenal lingkungannya Dan juga potensi bencana Di tempat tinggalnya Terima kasih banyak Pak Gus Wanto Selaku deputi bidang meteorologi BMKG Yang telah bergabung bersama kami Pada hari ini Dengan tema mitigasi BMKG Tangkal ancaman cuaca ekstrim Terima kasih banyak Pak Gus Wanto Salam sehat selalu Terima kasih kembali Dan salam sehat selalu Salam sehat selalu Dan Pemirsa kami akan kembali Dengan beragam informasi lainnya Tetaplah bersama kami Dalam Kominfo Newsroom Terima kasih Allah